Jajaran Polres Banjar Negara berhasil mebekuk tiga pelaku pencurian dengan kekerasan. Para pelaku ini ditangkap usai mencuri pakan ayam di desa Jenggawur, Kecamatan Banjar Mangu. Ketiga pelaku tersebut adalah SAS, 37 tahun warga desa Kejonong, Purpalingga. ASM, 30 tahun warga desa Simbang, Mandiraja, Banjar Negara dan MSB. 24 tahun warga desa Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Purpalingga. SAS dan KSM merupakan kawan lama dan pernah mendekam di tahanan Purpalingga akibat aksi pencurian 26 ekor bebek. Sementara MSB merupakan teman baru keduanya yang baru memulai aksi pencuriannya bersama SAS dan KSM. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku mengetuk pintu kandang dini hari. Setelah penjaganya keluar, mereka mengancam dengan senjata tajam dan mengikat penjaga dan melancarkan aksinya. Dari hasil pemeriksaan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa celurit dan pedang yang digunakan para pelaku untuk mengancam. Kemudian ada timbangan besi serta 33 karung pakan ayam dengan berat 50 kg per karung. Akibat perbuatannya, para pelaku ini dijerat dengan pasal 365 KWP dengan ancaman hukuman 12 tahun purungan. Terakhir dia melakukan di Banjarmangu, tapi melakukan juga di Karangkobar, Pejawaran, Kemudian Punggilan. Pelaku berjumlah, kita kembangkan berjumlah 8 orang, tapi masih kita terus melakukan pengejaran. Yang tertangkap sekarang adalah sebanyak 3 orang. Bagaimana untuk kerugiannya, yaitu kurang lebih 14 juta, 33 karung, 14 juta. Untuk di TKP lainnya juga kurang lebih sama kerugiannya. Kita melakukan penangkapan di daerah Purbalingga, di daerah Kecamatan Kejobong. Nah, sementara masih kita kembangkan, di mana ancaman hukumannya adalah melanggar pasal 365 ayat 2, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV, Mewartaka.